Komunikasi politik juga dilakukan dua Ketua Umum Partai Politik, kali ini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muaymin Iskandar. Namun menurut Cak Imin, bergabungnya Partai Gerindra dalam koalisi, ibarat makmum yang datang terlambat saat sholat berjamaah atau disebut dengan makmum masbuk. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama rombongan tiba di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin malam. Mereka disambut Ketua Umum PKB, Muaymin Iskandar, bersama sejumlah pengurus PKB di halaman kantor. Dalam pertemuan ini hadir pula Wakil Ketua Umum Gerindra, Edi Prabowo dan Sufmi Dasko, serta Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani. Sementara hampir seluruh pengurus PKB hadir dalam pertemuan itu. Usai pertemuan yang berlangsung tertutup, kedua pemimpin partai sepakat untuk melakukan kerjasama. Namun mereka tidak mengunggapkan apakah bentuk kerjasama itu dengan berkoalisi. Kita memerlukan suatu kegiatan yang dinamis. Kita perlu bertarung, kita perlu berkompetisi. Pada saatnya kita kompetisi, kita adu gagasan, kita adu argumen, kita adu pemikiran. Tapi begitu pertarungan selesai, kita harus bertemu, kita harus cari titik-titik persamaan. Muhammad menyatakan PKB juga sepakat untuk berkerjasama dengan Gerindra, baik di dalam maupun di luar kabinet. Tidak ada masalah. Tidak teransam kursinya akan kurang. Ya, kan istilah sholat itu, kalau sholat ada imam, ada makmum. Kalau makmum yang datangnya di belakang kan namanya makmum masbuk. Cak Imin menganalogikan bergabungnya partai Gerindra dalam koalisi ibarat makmum yang datang terlambat saat sholat berjamaah atau makmum masbuk. Dengan kata lain, sebagai makmum yang terlambat, Cak Imin meminta Gerindra mengikuti aturan imam dan para makmum yang sudah terlebih dahulu datang. Sebelum dengan pemimpin PKB, Prabowo Subianto juga melakukan pertemuan dengan sejumlah partai koalisi pemenang pemilu. Di antaranya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, dengan Presiden Joko Widodo, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dari Jakarta, Safina Nakhiyar, Damar Wicaksono, Bayu Anggara, AINews melaporkan.